Intro Jadi sapinya itu kan aku titip sapi Karena memang kan aku warga disini Karena aku tidak memberikan alamat aku Aku titiplah di masjid tempat rumahku Gitu terus tiba-tiba kita ambil sapinya Karena memang biar apa namanya Disembeleh di tempatnya temen aku Gitu loh kebetulan di tempatnya temen aku disitu Di sahabat ganjar Untuk aku untuk dibagi-bagikan kepada warga setempat Keluar disini di lebak bulus Aku minta listnya sama pak ustad Kemudian ART aku pada dimarahin Security aku pada dimarahin Katanya kita tidak butuh daging Katanya loh kok gitu ya Kok kita gak butuh daging Karena kan disembeleh itu kan ada bayarannya 750 sampai sejuta Nah temen-temen aku ini Bilang daripada menyusahkan warga lebak bulus Mendingan kita bawa ke tempat kita Nanti kita list orang-orang yang gak mampu Ada berapa orang kita bagi ke mereka Ngomongnya begitu Maksudnya dia emang gak boleh makan kurban sendiri Oh gitu Nah tapi yang membuat aku tidak terima itu adalah Kenapa ART aku sama security aku dimarahin Kenapa Terus ART Pak RT nya bilang Kita tidak butuh daging kok jadi ngamuk ya Harusnya kan pak RT gak boleh ngamuk dong Kalau pak RT nya mungkin gak butuh daging Karena udah mampu Tapi bagi orang-orang yang membutuhkan Itu kan butuh daging pak RT Jadi pak RT tuh gak boleh loh Marah-marah sama Sama ART saya Ataupun sama security saya Nah jadi ceritanya tuh gini ke saya Pak Ustadz nya tanya Mbak DP mau pahanya Aku kaget dong Hah? Mau pahanya pak? Aku bilang sama ART aku Enggak dong Kalau ibu berkorban sapi Ya udah sapinya buat Buat orang yang gak mampu Saya gak mau Saya bilang kayak gitu Kok mau butuh ininya Ntar dulu jangan dipotong Saya tidak Biar tidak merepotkan warga setempat Biar temen-temen aku aja yang motong sapinya Tinggal nanti Di list aja warga-warga Warga-warga lebak bulus ini Mana aja yang butuh Yang gak mampu Kita kasih daging Tiba-tiba Katanya pak RT nya Sama ada beberapa warga Bilang ke asisten saya Dan juga kepada security saya Gimana ini? Kita tidak butuh daging sapi Warga sini mah gak butuh daging sapi Warga sini mah gak butuh daging sapi Eh pak RT Warga sini tidak kekurangan daging sapi Warga sini tidak kekurangan Daging sapi Daging sapi ngomong kayak gitu Pak RT nya guys Ambil aja daging sapinya Kita tidak butuh gitu guys Temen-temen aku kan Anak-anak dari Dari pak Ganjar tuh pada bilang gini Pak minta tolong ya pak Boleh gak pak Oh gini Sapinya kalau gak diambil Sapinya kalau gak diambil Sampai jam 7 Kita lepas sapinya katanya Kalau mau bantuin sini Bayar sama saya 100 juta gitu Lo ya apa sih pak RT ini Lo ya apa sih pak RT ini Lo ya Lo ya apa sih pak RT ini Lo ya gak apa-apa Benkondelok itu pak RT Nang aku itu Karena PDW Gak boleh kayak gitu pak Masih banyak orang-orang yang membutuhkan Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya